Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kota Blitar mengeluarkan fatwa sapi dan kambing yang dinyatakan positif terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku, PMK, tidak sah untuk hewan kurban. Hal itu disampaikan Ketua MUI Kota Blitar, Abdil Karim Muhaymin Usai Sosialisasi Panduan Ibadah Kurban di tengah wabah PMK di kantor wali Kota Blitar, Senin, 4 Juli 2022. Terima kasih dari MUI Kota Blitar memberikan fatwa permasalahan hayawan kurban di tengah-tengah wabah PMK ini. Pertama, bahwa kalau hayawan itu sudah positif terinfeksi PMK, maka tidak sah dipakai untuk hayawan kurban. Yang menentukan siapa yang maklumat kurban itu dari BIA, Dinas Pertanakan dan Kesehatan Pertanyaan. Lalu kalau itu sifatnya belum terindikasi kena PMK, maka masih diperbolehkan selama dari pihak yang terkait itu belum terinfeksi PMK. Itu pertama. Lalu kedua, momentum ini sangat terpanggil MUI untuk menyebabkani daripada keluhan masyarakat, terutama umat Islam, di dalam melaksanakan ibadah sunnah itu kurban. Maka kami tadi mengajak semua pihak untuk memberikan solusi terbaik supaya masyarakat tetap bisa melaksanakan keyakinannya itu dan ibadahnya itu tidak terhandui oleh situasi. Pak Pertin, apakah ada imbawan misalnya warga yang mau kurban harus cek dulu kesehatannya mungkin, tapi apa yang mau kami? Ya betul. Itu kami koordinasi dengan BIA Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian. Tiap desa itu minimal ada dua dokter hewan yang nanti untuk meng-cross-check daripada hayawan yang akan disemplek untuk kurban itu. Jadi sudah ada koordinasi dari tamat dan masjid, tapi kami kami masih mengimbau, sebaiknya disemulai di RPH yang rasmi dan dipertanggungjawabkan atas kebenarannya baik secara hukum, agama, secara gigimis, kesehatannya. Terima kasih telah menonton!